Akibat penebangan bambu di bawah jaringan milik PT PLN area Manokwari sehingga mengakibatkan gangguan step up transformer 16.000 KVA pada PT STIC Semen Maruni. Kondisi ini menyebabkan sebuah trafo mengalami kerusakan sehingga pihak PLN memperlakukan pemadaman secara bergiliran di kota Manokwari agar tidak terjadi defisit daya. Manajer area PLN Manokwari Sulisio kepada wartawan Kasuari Channel di ruang kerjanya mengatakan pemadaman listrik secara bergiliran yang terjadi akhir-akhir ini diakibatkan oleh gangguan step up transformer 16.000 KVA pada PT STIC Semen Maruni. Dikarenakan beberapa waktu lalu ada masyarakat yang melakukan penebangan bambu di bawah jaringan listrik milik PLN yang berada di kampung Maruni. Sehingga membuat salah satu jaringan mengalami defisit daya dan langsung berakibat pada kerusakan trafo di PT STIC Maruni. Sehingga tidak lagi mampu untuk menyuplai listrik ke dalam kota Manokwari padahal biasanya PT STIC mampu menyuplai listrik hingga sebesar 13.000 KW. Mengatasi kondisi tersebut PLN harus mengambil langkah pemadaman secara bergiliran agar tidak terjadi defisit daya dalam kota Manokwari dan sekitarnya. Penyebab utamanya sebenarnya ada masyarakat yang kerja di dekat jaringan, kerja dekat jaringan, waktu itu siang sudah diingatkan bahwa itu bahaya. Nah itu pasang bambu, mungkin mau kerja itu dekat sekali. Dan kejadian ini memang tidak kita inginkan dan tidak kita sangka sebelumnya bahwa terjadi pemadaman ini akibat dari gangguan Trafo Step Up Transformer 16.000 KVA yang ada di PT STIC Semen. Yang mana selama ini 60% kebutuhan listrik PLN untuk masyarakat disuplai dari STIC. Untuk mengurangi pemadaman listrik secara bergiliran dalam kota Manokwari dan sekitarnya, Sulisio menyebutkan jika pihaknya telah melakukan penambahan satu unit mesin di PLT Desanggeng, guna mengurangi defisit listrik di kota Manokwari. Dengan penambahan mesin tersebut, pemadaman listrik sejak Rabu kemarin sudah mulai berkurang di beberapa titik. Dirinya berharap masyarakat Manokwari dapat bersabar hingga 5 hari ke depan, sebab PT PLN akan berusaha untuk dapat menormalkan listrik dari pembangkit milik PLN. Kemarin kami sudah bisa menambah mesin, mesin satu unit di PLTD itu sudah operasi, yang tadinya pembaharaan sudah selesai, sudah kita operasikan. Terus PLT MAPRAFI yang sedimennya tinggi kemarin masih perbaikan-perbaikan, tadi malam sudah masuk juga 1.200 KW, sehingga pemadaman tadi malam sudah berkurang. Begitu juga yang Ransiki sudah mulai rencana operasi terpisah lagi. Kami pisah dari kota, disana kan masih ada mesin, sehingga disini kita bisa mengurangi pemadaman. Sementara itu disinggung terkait akibat pemadaman listrik, yang dinilai oleh masyarakat menjadi penyebab terbakarnya rumah milik keluarga pada Kamis dini hari, Sulisyo hanya bisa menyampaikan jika pemadaman tersebut harus tetap dilakukan. Untuk itu dirinya berharap agar masyarakat dapat berhati-hati dalam menggunakan lilin. Kami tetap menghimbau ke masyarakat agar hati-hati, karena pemadaman ini sebelum kami normal semua mesinnya, kan pemadaman akan tetap berjalan. Soalnya kalau tidak dipadam bergilir, otomatis kan padam total, tetap lebih parah. Makanya kami menghimbau ke masyarakat untuk hati-hati menggunakan lilin, kompor, dan sebagainya, supaya tidak terjadi kebakaran. Karena yaitu, pemadaman ini tidak akan terelakkan sebelum kami selesai semua menyiapkan mesin kami. Meski pemadaman listrik masih akan terus berlangsung hingga beberapa hari ke depan, namun pihak PLN menargetkan pemasangan mesin akan rampung sebelum Natal, sehingga pada saat perayaan Natal maupun Tahun Baru, tidak akan terjadi pemadaman. Natalinda Kerwai mengabarkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.